ini maaf kata ini, kalau misalkan bisa dijawab ya dijawab, kalau tidak ya enggak apa-apa ini kan ibaratnya canggruan ya, canggruan ya sekalian saya ingin tahu, perasa penasaran, saya juga tinggi kok kabar-kabar ya saya mendengarkan itu mas Kiromi, Kiromi Manggala itu dulu sempat tidak mempercayai Tuhan mas banyak juga nih mas, budaya kita sendiri kadang malah dimusir-musirkan, malah dikafir-kafirkan kok gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Gunawan Kipli dan bersama Kiromi Manggala Kiromi Manggala ini dulunya seorang musisi ya mas benar sekali mas oh musisi musisi mas kalau aku serang laku, aku banting setir saya ini berarti enggak laku enggak, aku banting setir banting setir enggak ini pinggir dalam, tapi suaranya agak, kamu enggak apa-apa ya enggak apa-apa, karena jadi ini pinggir dalam, ya wajar ya ya wajar, jadi yang penting kalau wujud, bisa hantai aku ya nah, saya ini karirnya apa ini mas? saya sekarang ini lagi fokus mas fokus apa? nganggur fokus nganggur jadi telat ini nganggur? iya nganggur nih, di telat ini alhamdulillah mas hasil hasil hasilnya? iya pedot loh hasilnya pedot saya datang kemari ini memang pengen ketemu Samean jauh-jauh saya jauh-jauh hari memang saya udah kontek Samean tapi kan Samean yang sibuk iya, sok sibuk asli sok sibuk jadi, aku nggulik kesempatan ini nggulik kesempatan mau kesini tuh susah kan Samean juga susah tak calling kemaren juga jobnya padat ya alhamdulillah aku kan telatah ini job-job turahan mas iya tapi alhamdulillah ada yang enak pemasukan ya mas ada, alhamdulillah ada jadi dulunya ini mas Romi Kiromi ya Kiromi Manggala ini musisi musisi dulu tahun berapa Samean menjadi musisi? sekitar 2011-an ya mas ya? 2011 oh, 2011 menjadi musisi tukang kendang ya? tukang kendang dan sekarang Kiromi fokusnya ini untuk apa ini? mendalami spiritual ya? iya, soalnya kan saya dapat kabar-kabar ini iya dapat kabar-kabar kalau Kiromi Manggala ini sekarang mendalami sebuah ritual iya dan kemaren sepertinya kan ada channel youtube juga ya? ada, ada nama channel youtube nya apa? Kiromi Manggala oh, Kiromi Manggala oh, Kiromi Manggala si kalian promosional ya? gak masalah, ini gak masalah nanti kan tetap saya santungkan di deskripsi ya channel sampaian sepertinya saya lihat kemaren juga itu ya apa namanya? vlog malam itu apa namanya? mencari apa? mencari extensi ya mas ya? extensi? extensi apa itu maksudnya pak? banyak yang di luar sana kan kasus-kasus seperti kecelakaan dijela yang disebabkan oleh makhluk-makhluk tidak kasat penata saya penasaran tuh ingin kesana tuh kan? iya iya betul jadi saya penasaran ingin kesana bukan penasaran saya ingin mengetahui sebenarnya itu mas apakah asli ini dari sangkut paut jin atau hantu atau memang dari kelalaian pengemudi tapi kebanyakan yang saya samperin itu kelalaian pengemudi dari kontur jalannya juga kurang baik jadi seperti itu jadi asumsi masyarakat tuh sekarang kan sedikit nggaknya disangkut pautnya dengan hal-hal yang mistis oh iya iya itu yang salah kan iya iya jadi saya terpacu ya cuman mengetahui aja kebenaran bener nggak sih ternyata nggak oh iya berarti memang ada rasa penasaran seperti itu ya? ada mas memang seperti kayak ujinyali ya mas ya? iya seperti itu oh bisa ini sepertinya kapan-kapan gitu kapan-kapan saya ikut bolang namanya apa? bolang atau apa? iya bolang juga nggak apa-apa bolang ya namanya bolang tapi saya tuh mentalnya kurang ya mas? sama saya kalau nggak rame-rame saya nggak malah nggak berat nah iya kalau saya memang yang sama nanti berat juga oh iya rambut gondrong yang kebetulan nah aku karuan bodak tapi ya kebetulan ya anak-anak ini tapi bener-bener berat aku sengaja mas karena dulu kan saya pendek gitu kan pendek apa nih? rambutnya oh rambutnya sekarang nggak gondrong gitu oh tujuannya apa? untuk pelang itu sebenarnya mas oh berarti nggak melakukan rambutnya ini? oh iya aku mau luar biasa ini ikut apa yang spiritual itu apa namanya? persatuan oh persatuan ikatan paranormal nusantara ikatan paranormal nusantara paranormal paranormal nusantara berarti IPN oh itu tergabung seluruh Indonesia atau bagaimana? iya tergabung seluruh Indonesia banyak sih kalangan-kalangan spiritual spiritual itu bisa dikatakan gini ya mas ya gimana? banyak orang spiritual itu disamakan dengan dukun padahal beda bedanya jauh gitu loh kalau spiritual dia pemikiran main power atau masih bisa dianalisa dengan logika tapi kalau dukun itu kan macamnya banyak ya mas banyak iya ada dukun lene, dukun santai, dukun bayi dan dukun pijat sebagainya kalau paranormal itu dia menganalisa dulu kejadian tersebut baru bisa mengasumsikan oh iya 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 kadang kita hal yang nalar tidak bisa diasumsikan dengan hal yang sisi negatif kebanyakan orang seperti itu tram immigration kebanyakan College kebanyakan oleh mungkin di sini minta tumbal minta itu dan sebagainya karena kalau kita kelusuri tetap adalah karangnya jalur itu memang rawan terjadinya keselakaan oh iya 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 ben betul ini anak didik? ini anak didik ini anak didik anak didik ini anak didik ini kadang-kadang sarungan ada topi ini ada yang beradul kamu ini apa-apa? ada masak ada masak? ada masak? ada masak? kamu terganggu iya apa-apa? kamu harus ditawarkan terus dulu ini anak didik penampilannya tidak ada ini mas luar biasa ah alhamdulillah oh lanjutnya, intermezzo tadi sampai ke itu spiritual spiritual berarti kan kalau diringkaskan atau dicantumkan spiritual itu memang beda dengan perdukunan beda, sangat beda dengan perdukunan berarti sampai ini kan gaya-gayanya kayak kiprana kayak kiprana lewu atau memang ada motivasi atau memang satu jurusan kebanyakan kita yang spiritual itu memang penampilannya seperti ini mas kebanyakan karena punya setiap orang itu kan punya jiri-jiri sendiri iya-iya, betul kalau spiritual itu gak ada patokan harus rambut gondrong harus ini dan itu sebagainya itu kemantepan kita sendiri iya, ibaratnya kan kita tidak mau menghilangi ini loh saya gitu ya gak mau jadi orang lain kebanyakan seperti ini berarti selama itu kan 2011 kan Semen kan masuk ke dunia intertekni sampai kalau gak salah 2015 kan kalau gak salah berarti sekitar 4 tahunan ya berarti 4 tahun di seni ya 4 tahun di seni dan itu gak nyaman atau memang mau gimana kok bisa malah berhenti kalau dibilang itu nyaman, nyaman banget di seni itu nyaman banget apalagi sampai sudah merasakan seni itu asik banget terus saya berhenti itu bukan karena gak nyaman atau ada faktor lain mas karena memang katanya hidup itu pilihan gitu hidup itu pilihan jadi itu sangat berat dulu ketika saya berhenti di dunia musik seni, wah itu berat banget berat banget sangat berat ya sangat berat karena memang yaudah tuntutan saya harus kesitu ya saya memutuskan sementara untuk beri oh gitu, jadi memang di seni itu sampai berhenti dan habis itu sampai kemana kok saya lama gak dapat kabar itu katanya kalau sempat denger kabar-kabar sampai sempat mondo nah itu kenapa saya tapi kan baru omongan dari orang kalau omongan dari orang itu kan kalau kalau saya ya masih 50-50 gitu mas itu ceritanya dimana saya di Jawa mas saya di Jawa di Banyuwangi ya terus saya ulang lagi itu wah dulu ya menata hidup saya lah mas menata hidup cari-cari diri oke akhirnya dapat disitu mondok juga di Jawa terus olah lagi apa sih spiritual saya pertamanya memang gak pernah gak percaya dengan halal mistis sama sekali gak percaya sama sekali gak percaya terus rasa penasaran saya itu tinggi mas oh rasa penasaran ya tinggi jadi apa iya sih makhluk seperti ini ada apa gak makhluk goib mas makhluk gaib itu ada gak ya kalau kita mempercaya seperti itu ya kita hidup di alam seperti ini kita gak cuman manusia sendiri ada tumbuh-tumbuhan ada hewan ada manusia sebelum ada kita diciptakan jin setan itu udah duluan mas oh gitu nih mas ya udah duluan jadi barang yang tidak tampak itu sulit dipercaya tapi bisa dirasakan contohnya sekarang ini mas kita merasakan angin angin ini gak tampak tapi bisa dirasakan seperti kita mas gunawan sendiri ini mungkin jalan di tempat yang angker katanya angker jalan sendiri walaupun sampai itu gak bisa merasakan walaupun sampai itu gak bisa melihat tapi bisa merasakan ya merinding pertama itu kan termasuk eksistensi juga oh gitu enggak jadi melihat makhluk seperti itu gak cuman dengan mata batin indera-indera perasa kita cuman lima apa itu mas ya indera pendengaran penciuman sebagainya indera perasa ya itu dijadikan jadi satu barulah indera ke-6 namanya kurang indera ke-6 itu seperti itu jadi menguatkan insting kita 6-6 itu bermain melihat gaib itu gak cuman melihat dengan kasat mata dengan perasaan aja kalau kita tau itu sebenernya contohnya pernah gak di tempat mas gunawan atau dimana mencium bau wangi oh iya 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 itu pernah mas ya itu menandakan bahwa eksistensi tersebut ada di dekat kita oh gitu ya kalau saya kalau saya kan ya dibilang penakut saya penakut mas cuman kan saya gini mainnya juga main apa ya pokoknya pikiran saya itu gak terarahkan untuk ke situ misalkan saya saya kan sering kesana kemari mas ya saya sering kesana kemari dan baliknya itu gak tentu waktunya ya gak tentu waktunya kadang jam 1 pagi jam 2 jam 3 dan ke bawah itu sering saya di perjalanan itu kan sering cuman saya pikirnya seperti ini saya tidak mengganggu ya mudah-mudahan tidak diganggu benar-benar tapi kalau saya di kalau saya berpikir wah disini angker ngeri nanti saya ketakutan sendiri kan makanya kan orang zaman dulu itu beda dengan orang zaman sudah mas orang zaman dulu walaupun dia gak tahu walaupun dia gak bisa merasakan kencing aja dia permisi iya kan orang zaman dulu iya dan itu satu-satunya yang saya masih terapkan oh ngajini ngajini contohnya saya saya belum mengenal spiritual dulu waktu main dibelakang waktu istirahat saya kencing di luar oh maksudnya main main kendang itu ya main kendang saya kencing di luar permisi kalau orang jawa padahal ibaratnya kalau orang orang tidak mengerti kan padahal kalau itu mas dijawab saya pasti lari oh iya iya gendang nguyo nguruh permisi kita menghormati padahal ada ada bahasanya kalau di jawa itu kaki danyang ini danyang oh iya betul betul saya mau tanya sama mas Gundawan ini pernah gak mengalami kejadian suatu yang janggal atau gahil contohnya gimana mas saya ini kurang begitu memahami sudah gak mas Gundawan itu mengalami kejadian yang bener-bener di luar nalar gitu tak di perjalanan atau waktu main gitu tiba-tiba 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 soalnya saya untuk ke arah situ kan insting saya kurang kuat juga cuman pernah pernah mengalami ya pernah mengalami kayak kayak saya waktu mau kecelakaan ini saya mau kecelakaan umbur ya kan tungguran dimana itu mas? itu kejadiannya di ini di apa ya sungai mancur sungai mancur sungai mancur itu daerah jambi sini ya itu kan saya mau ngantar orang nih dapat cataran waktu libur main organ main keyboard itu saya kan dapat cataran nah disitu saya ngantar itu kok perasaan memang gak enak mas perasaan saya gak enak cuman happy kan gitu tapi feeling udah main ya feeling itu udah kayak serasa kayak kayak ada bisikan coro jowanya wih bakal numbur kamu bakal numbur gitu loh cuman kan saya gak mau dua uli yang kuasa jadi saya hanya melanjutkan perjalanan terus itu memang terjadi kita juga gak boleh tak kabur ya mas iya mas saya terjadi disitu kecelakaan dan disitu memang itu tahun berapa itu mas? oh baru mas baru iya sebelum sebelum pas sebelum om-om masuk memasuki puasa kemarin mas tapi alhamdulillah gak apa-apa ya iya mobil mobil aja yang hancur gitu kalau saya alhamdulillah disitu baik-baik saja dan bersama-sama penumpang itu baik-baik saja tapi kalau itu memang patah insting kita iya makanya dimanapun kita mau berjalan dimanapun tempat kita mau berkendara kita harus wajib membaca doa terlebih dahulu padahal disitu saya yang namanya doa itu saya melangkah dari rumah yang gak pernah lupa kan gitu rakyat yang bismillah mau bismillah ampuh kan gitu mas tapi alhamdulillah kalau masih kendaraan masih bisa diperbaiki ya mas iya alhamdulillah itulah pentingnya doa itu seperti itu bisa memprotect kapanpun ketika kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mas dan saya ini kan dengar-dengar cerita ini mas ya ini maaf kata ini kalau misalkan bisa dijawab tidak dijawab kalau tidak ya gak apa-apa ini kan ibaratnya canggruan ya canggruan ya sekalian saya pengen tahu perasa penasaran saya juga tinggi kok kabar-kabar ya saya mendengarkan itu mas kiromi kiromi manggala itu dulu sempat tidak mempercayai Tuhan mas itu bener atau memang hanya kabar-kabar saja gitu mas dulu sebelum saya mondok itu saya tidak mempercayai ya agama ya udah agama gitu saja Allah ya juga Allah gitu saja jadi dulu saya sempat sebelum kenal-kenal namanya agama saya mungkin berjalan ilmu saya dengan jalur yang kiri ya mas ya iya jadi ketika minta sesuatu itu sama hal-hal yang tidak tampak contohnya mas ini bagaimana saya dulu kan punya namanya saya juga hobi di luar ya mas ya oh punya pegangan pegangan oh iya 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 dari orang yang katanya orang sakti kan orang sakti ya ya memang mas saya waktu itu memang ya pernah dipacau dikroyok orang itu gak apa-apa jadi kemana-mana saya minta sama itu sempat gak percaya ah sempat ketinggalan barang itu saya bingung berarti kayak bisa disimpulkan sampai ini udah musrik gak? maaf kata ini udah musrik sebelum saya mondok tersebut udah musrik banget bisa seperti itu gak? karena kalau kita tertipu daya oleh ajimat atau oleh sosok-sosok tersebut kita bisa jadi musrik oh gitu gak? makanya sekarang saya ngoleksi keris banyak dirumah nanti saya tunjukin nih mas banyak koleksi ya? banyak-banyak nanti saya tunjukin jadi saya punya koleksi satu dulu itu luar biasa saking gak buta agama buta pengetahuan ya saya minta ketinggalan sama itu minta sama itu saya mau berbagian saya pengen kembal berarti meyakini dengan benda ya satu benda dan itu memang benda itu so dulu-dulunya itu memang apa ya mas ibaratnya sampai minta misalkan misalkan Mbak Ahmad Mbak Ahmad aku jalo aku kebal memang kebal Alhamdulillah saya membuktikan itu seperti itu jadi dulu waktu itu memang luar biasa mas saya gak percaya yaudah ketika kita mengenal jimat mengenal sesuatu berbau mistis tanpa panduan agama yang tepat itu jatuhnya tetap musrik oh gitu nah terus itu kan Sampain kan sempat tidak mempercayai adanya Tuhan oke adanya Tuhan nah kok bisa sekarang Alhamdulillah sampai ini ya sudah mempercayai adanya Tuhan Tuhan kita oke Tuhan kita terus kok bisa ibaratnya itu enak enak keris saya percaya ini keris ya kan saya percaya cuman udah gak gak apa gak seperti dulu lagi gitu lah ibaratnya aku gak mempercayai dengan ini percaya-percaya cuman gak fokus sama ini lagi itu bagaimana kalau keris itu kan dibikin dari zaman-zaman dulu memang diadui ditirakati jadi yang disebut di dalam keris itu bukan sembarangan mas oke karena orang-orang zaman dulu tirakatnya kuat beda sama orang zaman sekarang gitu loh iya saya percaya oke kekuatan itu kalau tanpa izin Tuhan itu gak akan jadi apa-apa nah saya dulu sempat nakal dulu alhamdulillah Tuhan masih melindungi saya coba kalau enggak oh gitu ya mungkin udah mati gara-gara kekonyolan saya enggak enggak itu makanya hati-hati banget ketika kita mempunyai pegangan atau hajimat oke kalau kita gak pintar-pintar nanti ujung-ujungnya kita minta ke hajimat itu ya kalau sudah minta ke hajimat itu pikirannya udah gak ada akan jauh kita akan turun itu positif menjauhi Tuhan menjauhi Tuhan tapi misalkan ini mas misalkan dia membawa dia membawa hajimat dia membawa hajimat terus dia hanya berpikir ini hanya sebuah pelantara pelantara iya hanya sebuah pelantara dan saya tetap berdoa kepada Tuhan tapi pelantara benda ini itu bagaimana itu sah-sah aja menyingkapinya itu perantara itu sebagai doa itu juga pakai perantara mas oke doa kita gak langsung kepada Allah itu ada perantara-perantara penyampainya malaikat, nabi, rasul jadi kalau kita doa langsung ke Allah mungkin kita gak akan sampai gak akan sampai kita harus namanya ada di pelajaran agama itu wasilah wasilah ke nabi ini wasilah ke nabi kitir wasilah ke sunan bonang ke seksubakir tergantung hajat kita itu harus pakai perantara-perantara wali-wali Allah dulu itulah pentingnya agama mas jadi saya mempelajari itu gak gampang mas gak gampang perlu ada proses-prosesnya mas sangat lama berarti sangat lama berarti selama di ini sampean mondok ya kan sampean mondok itu posisinya itu berarti sudah sudah mulai mempercayai adanya Tuhan karena saya berpikir berpikir gak mungkin kalau tumbuhan ini semua isi alam ini secara tiba-tiba ada itu gak mungkin saya berpikirkan seperti itu pasti ada yang bikin saya amit ngomong nih mas ya kalau orang Jawa bilang itu yang gerenek letang pasti enek sapi nih oh iya iya tak? kalau ada kotoran sapi itu ada sapinya ada sapinya gak mungkin tumbuhan itu kalau gak ada yang buat oh gitu berarti awal dari sampean mempercaya adanya Tuhan dari situ berarti dari alam dari alam belajar ilmu alam itu penting mas kok bisa sampean ini sampean bisa mendalami di sepiritual ya itu ada dorongan dari siapa? atau memang memang dari jati diri sampean itu memang kalau keturunan ada mas dari kakek saya kan terus saya memang dari kecil udah biasa mas melihat hal seperti itu udah biasa umur 5 tahun saya pernah sempet dikira dulu itu gila sama orang tua saya karena apa? 5 tahun itu ngomong-ngomong sendiri sama saya ngomong sama orang tapi orang tua saya gak tau oh makhluk halus gitu? iya nah seperti itu sempet dibawa kemana-mana dikira di cek semua normal oh gitu ya dibawa ke orang pintar katanya punya ini punya itu nah sempet disitulah saya itu ya udah punya 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 gambaran sendiri kalau saya lebih nyaman dulu cerita masalah saya itu ke teman saya daripada ke orang karena kalau saya cerita ke orang mungkin orang itu gak bisa jaga rahasia mas iya betul-betul makanya saya dulu lebih nyaman kesitu nah jauh-jauh-jauh tanpa bimbingan agama memang agama dibimbingan mas dari kecil tapi namanya kenakalan remaja iya kita udah mengajak dewasa jangan kata mau sholat mas iya mau puasa aja kadang kita bolong iya iya betul-betul mau puasa aja kita bolong itu saya sempat merasakan mas iya iya sempat merasakan bahkan iya sampai detik ini mas iya sampai detik ini saya masih dugal sebenernya iya tadi dugal tapi tak cerita-cerita kira iya berarti semenjak apa masuk ke dunia spiritual itu dunia spiritual itu kan saya memang gak pahami mas disitu ada apa ya mas kayak kayak piagam-piagam itu ada gak ada ada sertifikat oh sertifikat gak ada ada namanya sertifikat hipnotis itu ada juga sertifikat terapi lesensi itu ada itu berapa jurusan mas kalau di spiritual itu berapa jurusan banyak sih mas ya ada yang metafisika ada yang main power dengan kekuatan pikiran dia kekuatan pikiran itu seperti gendam gendam itu bisa mempengaruhi pikiran orang itu dari jarak jauh misalkan lewat telepon bisa ya bisa tapi kalau yang lewat telepon itu hipnotis hipnotis jadinya hipnotis itu manipulasi pikiran bukan ilmu loh ini yang banyak salah kaprah kadang kita di jalan di hipnotis orang itu sebenarnya bukan hipnotis mas oh itu ya memang hipnotis hipnotis itu bukan ilmu sebenarnya oh gitu manipulasi otak pikiran kita berarti saya misalkan gak pikiran aku kan gak di ilmu hipnotis mas tapi memang saya pengen mempelajari aja itu berarti bisa ya mas ya kalau mempelajari bisa tapi untuk apa dulu oh iya iya tujuannya ya tujuannya untuk apa dulu nanti takutnya untuk kejahatan saya gak berani saya mau mengajari hipnotis itu lihat-lihat dulu orangnya gitu loh kalau seorang dulu ada guru banyak kan sih guru yang menghipnotis siswa-siswanya supaya apa dia lebih semangat lagi belajar oh gitu dan itu sertifikatnya itu yang saya mendapatkan itu sertifikat apa aja itu mas? banyak sih ya mas ya banyak ya ada di tahun 2016 yaitu membongkar trik-trik kedok perdukunan palsu yang pernah saya lihatkan odong-odong ya yang pernah saya lihatkan di sampean oh gitu ya dari tahun 2016 dari tahun 2020 persatuan hipnotis saya juga punya sertifikat oh berarti yang di rumah jendengan ini ada dua sertifikat? ada tiga sih tapi di rumah sana di rumah di rumah yang orang tua di rumah orang tua berarti kan nanti kita sekalian lihat koleksi koleksi-koleksi kerisnya itu seperti apa terus kayak lihat sertifikat kalau koleksi keris itu ada sebagian sih yang ada di sini oh lihat itu jumlahnya berapa? kalau keseluruhan itu untuk keris saja ini sekitar tiga ratusan tiga ratusan tiga ratusan? tiga ratusan wow lagi ini terus ke piye kalau orang Jawa itu biasanya bingung mas ini makannya piye aku makannya bingung orang-orang bingung mas jadi kerisnya tidak diwejar itu minyaknya tidak kayak semprot jadi orang diulesi ini ini ya piye ya serang tapi banyak ya jadi gini saya mengoleksi keris itu semata-mata saya melestarikan budaya bukan karena ini sangar ini jimat ini saya melestarikan budaya coba bayangin mas pergi-pergi itu enggak pernah bawa keris mas? enggak pernah mas enggak pernah mas misalkan misalkan digawa diselempetkan yang kayaknya tangkap polisi ya mas? iya juga ya tangkap polisi soalnya kan aku pernah ngerti sih mas ibaratnya orang-orang tidak bawa keris gedeh diselempetkan paling tidak cerah diomongnya mungkin seperti itu padahal banyak juga nih mas budaya kita sendiri kadang malah dimusrik-musrikkan malah dikabir-kabirkan oh gitu? contohnya keris keris itu musriknya dimana coba? iya padahal kita melestarikan budaya oh ini gini berarti misalkan ini enak tonggo atau orang melihat lumayan sampaian gini wah kerisnya berarti dukun oh musrik padahal itu tidak bisa diartikan seperti itu enggak bisa karena musrik dan sirik itu tergantung yang lakmalu di niat niat kita yang dituhankan siapa? yang kita pikirkan Tuhan itu siapa? iya kalau cuma kita megang keris musriknya dimana coba mas? iya iya kalau megang keris musrik iya iya oh semua serba musrik ya iya iya tapi sampai kalau tadi yang bikin kopi tadi megang anak orang malah dianggap tidak musrik padahal itu padahal itu tapi tapi sebanyak itu sebanyak itu sebanyak itu keris ada 300an yang di rumah jeneng ini ada berapa cacanya? ada berapa ya mas? enggak ngitung sih enggak ngitung tapi ada nah disitu ibaratnya keris-keris sebanyak itu yang ada di rumah ini sampai kan tetap mempercayai kalau di dalamnya itu ada penungunya ada sebanyak itu sebanyak itu yang 300 benda itu 300-300 keris itu sampai berarti tahu ya caranya yang menunggu nama-namanya dan yang menunggu itu tahu semuanya kalau penunggunya saya enggak tahu tapi kalau jenis namanya keris apa Insya Allah saya tahu dari 300 itu? tahu wah luar biasa tahu kalau gitu kita lihat koleksinya boleh kita lihat koleksinya boleh terus nanti kita bahas di sana ini apa namanya bla 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 biar 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 yang nonton aku penasaran ya penasaran mari kita saksikan ke sana ya kan oke kita masuk ke dalam rumahnya ini kan di pendopo ini Romy ini mempunyai pendopo di depan rumah untuk ngumpul untuk ngumpul yang tamu-tamu terus ada anak-anak oke mari kita lihat ke dalam di luar keris di luar keris di luar keris apa yang ngerti aku? untuk ulah-ulah untuk ulah keris ya mas? untuk ulah keris ya kan aku ngerti apa yang mau makan ini kayak kep ya ini apa sih? aku bisa makan aku tidak di kep makannya kan biasanya dibakar di dupa dupa kalau misalkan kalau orang saat di kep orang yang di kep tapi tidak ada semprotannya cemplung apa-apa mas? jadi kaya es gorengnya mas? ini malah malah jadinya apa-apa jadinya mas? jadinya mas ini kurang sumpansi ini gak sama oke kita saksikan di dalam di dalam kita melihat koleksi apa saja yang ada di dalam dan kita tanya satu persatu nama bendanya nama bendanya apa mari kita saksikan oke oke okay ok Terima kasih.